Oh di cek dulu ya, di cek dulu katanya, oke di cek dulu sambil kita nunggu yang edisi sama V6 nanti abis ini Di cek dulu coba abis ini Info Supporter hadir dengan cerita supporter, jadi beberapa episode ini saya akan mengawancari beberapa teman-teman yang sempat kemarin nantung timnas di luar negeri Dan ini yang pertama Mas Hendra juragan, bukan copy paste, juragan sepatu ini Jadi gini, kemarin itu pas 2015 saya dan Mas Hendra itu sempat nonton, betul ya, kalau buat saya itu keluar negeri pertama nonton bola, kalau Mas Hendra Betul ya, yang pertama ya, jadi 2015 kita sempat nonton timnas AF, AFCU-19 di Yangon, Myanmar gitu Dan, wah pokoknya bakal ada cerita seru yang bisa dibagi sama Mas Hendra sama kita bareng gitu Terus, Mas yang keingat, yang keingat pertama kali apa ketika, ketika membahas Myanmar kemarin gitu Yang keingat ya itu, pada saat perjuangan buat menuju kesananya itu, mulai dari transportasi, ya pokoknya semua Nah, ngicil nabung kita ya? Ya, dari situ lah, dari Jualan Jeri Ya, Jualan Jeri Bumi untuk nonton 2019 gitu Ya, jadi kemarin itu kita berapa juta gitu, terkumpul lah, akhirnya bisa berangkat ke Seno ya walaupun ya, pekeran ya Mas ya? Ya, betul, pekeran Dengan modal seadanya, akhirnya bisa berangkat juga lah ke Yangon gitu Kita sempat nyari beberapa... Mas kapa yang mau ngasih murah ya? Untuk kita berangkat dengan beberapa orang, ngobongan dengan bisa nggak sih datang di sekolah Ya, sampai ke situlah ketika pas transit di Singapura itu baru yang kita mulai... Iya Banyak mulai ketemu Iya, iya Buat ngingetin kita transit di Singapura itu ketemu Caknon ya waktu itu ya Mas ya? Ya, betul Dari ketemu Mbak Nur sama Sibu Mok Biasu Oh iya, ketemu Karena anak U19 itu anak-anaknya Caknon lah ibaratnya ibaratnya Caknon itu menjadi bapak apa ya dibilangnya ya? Ya, boleh dikatakan orang tuanya Orang tuanya anak-anak U19 Iya, yang ngejaga mental mereka waktu itu ya? Iya, betul Karena mereka training centernya juga dijoga Kemudian coach Indah Shafi juga Sangat akrab dengan Caknon Akhirnya Yang Sering di Maihan juga gitu Iya, jadi Apa namanya Itu kita ketemu Caknon satu pesawat Eh, satu pesawat nggak ya? Satu pesawat itu ya? Satu pesawat itu ya Karena flightnya cuma itu doang waktu itu Yang Yang sampai malam di Yangon itu itu doang Tiger Air Tiger Air Tiger Air sekarang udah jadi spot ya kalau saya cela ya Terus kita nginep Kita nginep satu hotel Kita nginep satu hotel Sama Milanisti Indonesia Yang punya Ya, itu Rombongan Rombongannya Milanisti Indonesia Yang Dituaik Sudahkan Sekarang Sudah bukan Tuel lagi Udah bukan Tuel sama-sama Sama-sama Sekarang Ya, rombongannya Danar Dan teman-teman Milanisti yang Hai iya jadi kita satu hotel-hotel itu di motherland in dua itu murah ya kita berapa dolar itu ya 10 dolar semalamnya pokoknya dalam rupiah sekitar 200 ribu apa ya mak satu satu kamar berdua ya satu kamar bisa berdua ya dan dan mau tahu sarapannya-sarapannya apa ingat sarapannya ya menunya yang saya ingin itu telur telur rebus banyak banget lebih pokoknya banyak-banyak protein lah buat di sana dan makan-makan di Yangon itu murah mas ya betul makannya sangat ada porsi ada porsi kita nggak yang kita makan nasi goreng berapa ribu-dua ribu-dua ribu cat itu terus kita bisa buat makan ber tiga atau berapa gede banget itu porsinya jumbo orang bangladius tapi tapi ngambil nasinya pakai tangan ya betul masaknya pakai tangan semuanya ya tradisi mereka lah iya tapi ramah sih cara masyarakat Yangon yaitu ramah-ramah dan ciri khas mereka itu apa sarungan nama pakai yang saya inget pakai sarungan terus pakai kayak budak terus sama apa sih ngiri nginang kayaknya nginang nyiri-nyiri Oke itu cerita keperjalanan kita terus pertandingannya ya mas gimana waktu itu kita kalah sama Uzbekistan kita nampan dua partai waktu itu sama Uzbekistan sama Australia ketika kalah Uzbekistan kita masih berharap bisa menang lawan Australia ternyata di luar jugaan 2019 kita masih kurang boleh dikatakan kalau kalau menurut saya sih ya kita kalah di mental gitu kalau secara permainan udah bagus pada saat itu mungkin karena kondisi cuaca juga kita mainnya sore pada saat kalau nggak salah jam sekitar jam tiga setengah empat sore itu di yang itu sangat panas sekali jadi mungkin dari fisik gimnas udah ngelai kendor di pertengahan itu pasal Australia kalau panas itu soalnya kalau Uzbekistan itu kalau nggak salah hujan ya sempat hujan-hujanan kita ya betul Australia yang sangat panas banget gitu ya gitu ya akhirnya ya kita nggak bisa berbicara banyak di ajang AFC 2019 dan piala dunia U20 juga padahal kita rencananya mau nabung ke Selandia Baru untuk nonton U20 waktu itu ya New Zealand oh New Zealand ya ya Selandia Baru itu mas ya oh ya ya terus kecewa nggak mas ketika udah nabung banyak ya terus kalah itu kecewa sih enggak cuman ya orang bergelolah gitu karena dengan perjuangan yang kita udah berjalan sana ya ternyata akhirnya nggak lolos juga gitu ya mungkin kita harus perlu banyak belajar terutama ya itu bukan cuma permainan mungkin juga bagaimana sih dengan kondisi cuaca dengan kondisi ya perlu dipelajari juga dengan iklim misalkan tempat bermain ya ya harus kita pelajari juga juga nah kalau tahun ini kan tahun ini kan kita sebagai tuan rumah masih kunyakan untuk piala dunia kalau saya yakin kunyakan untuk piala dunia U20 saya rasa sih bisa dengan kita diuntungkan sebagai tuan rumah dengan dukungan supporter gitu saya yakin semangat dan stamina anak-anak U19 itu jadi terlipat gantang gitu ya semoga kalau kayaknya mereka yang waktu dulu itu kan kayaknya terlalu banyak tour kalau sekarang kan kayaknya nggak ada ya udah Oktober ntar kita main gitu ya betul kalau tahun lalu U19 kita terlalu di expose ya baru apa yang ngomong baru juara AFF sudah ada acara A, B dan C sampai akhirnya tour U19 ke seluruh penjuru itu kalau bagi saya sih bagus tapi kurang kalau busur panah itu kurang mengena gitu akhirnya mereka jadi ajang expose untuk media-media atau untuk yang ya mereka ini pemain bola loh bukan artinya ya ya semoga tahun ini mimpi untuk ulas piradutnya bisa seperti apa ya 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 oh iya ngomong-ngomong mas Indra sekarang dulu jualan jersey sekarang jualan sepatu kan jualan sepatu original semua ya boleh diinfoin ke pemeriksa kalau mau beli sepatu bisa kemana bisa di www.instagram.com bukan copymaster atau bisa juga di tokopedia atau Sope atau Bukalapa cari aja bukan copypaste alias original bukan copypaste itu kanya siapa atau apa semua pakai bahasa Indonesia bukan copypaste oh bukan copypaste ya oke yang mau beli sepatu mau nyari apa selain sepatu ada apa aja mas pokoknya apparel semua dari kaos pas semua pokoknya origin semua tentang sport kalau mau ganteng berarti ya kalau mau ganteng langsung ke instagramnya bukan copypaste berarti ya ya betul harganya gimana mas harganya bersahabat gak harganya untuk temen-temen supporter pasti bersahabat oke masih kasih aja bilang temen-temen supporter gitu ya tuh lihat murah oke habis ini kita masih ada cerita soal tour ke Vietnam kita Oktober nabung dari kapan sampai Oktober kita ke Myanmar duitnya habis tiba-tiba ada AFF di Vietnam sebulan sesudahnya tapi kita tetap berangkat gimana ceritanya gimana nanti sesudah ini ya iya di cek dulu lah mas oh di cek dulu ya di cek dulu katanya oke di cek dulu sambil kita nunggu yang edisi sama Vietnam nanti abis ini di cek dulu so pak abis ini abis ini